Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Mazda CX-5 Yang facelift 2022 Terlihat dari detail headlamp ya Di facelift ini Sekarang signature DRL nya Bentuknya berlekuk kayak gini Lampu utamanya dia LED proyektor Sudah adaptif Dan ada LED titik di sisi luar Untuk desain grill tetap khas Mazda Kodo desain Dan sekarang sudah ada Adaptif cruise control Ini juga emblem Mazda nya yang flat kaca Kamera 360 Kamera depan ada di bawah emblem Mazda nya Untuk lampu sein dia posisi di Sisi dalam ya Yang sudah LED Di bawah dia ada corner sensor Untuk mesin Ini mesinnya 2500 cc 4 silinder Sky Active G Outputnya 190 PS Dengan torsi 252 Nm Di sini modul ABS Untuk peranggungan mesin dia sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Ini juga warnanya Zircon sen ya Warna-warna Pasir gini lagi ngetrend ya Di HR-V juga kemarin Pake warna kayak gini nih Sen kaki Cuma ini lebih Dalam warnanya Lebih gelap Untuk pelek Ini yang varian elite Jadi ada varian kuro juga Yang peleknya hitam Kalau yang elite ini dia Two-tone polish Dengan profil ban 225 55 R19 Kiri khas SUV Juga ada Add-on lover vendor Warna hitam Dove Seling body Kamera samping Dia ada di bawah Spion Sound LED di spion Spion suara body Window line Sisi bawah krum Di atas dia ada Sunroof Handlenya disini Model tarik ya Dengan akses marking Mula pencet Untuk interior Dominant warna Hitam Bahan disini dia Soft touch Armrest soft touch Stitching yang disini Warna coklat ya Jadi kalau Exteriornya warna Zircon ini Etching Disini juga ada Wood panel Di bawahnya Dengan list krum Door handle Silver Or window Dia all auto Disini ada Window lock Power door lock Electric mirror Yang sudah electric track Finishing disini Black glossy Di bawah Dia ada Speaker ya Sudah premium speaker BOC Ada cuff holder Dan door pocket Transmisi Matic ya Untuk buka Cup mesin dari sini Yang ini untuk buka Tanky Sudah ada Power back door Dengan kick sensor juga Kamera 360 Yang ini Traction control Ada Line keep assist I-link start stop Yang ini Sensor parkir Kisya AC Yang bisa dibuka tutup Disini juga ada Corak wood panelnya Framing nya chrome Bahan dashboard Soft touch Di atas juga ada HUD Tombol start stop Ada di kiri sini Ketika dimatikan Dia ada animasinya Begitu juga ketika Dinyalakan Speedo dia TFT Untuk pengaturan Mid dari Setir ya Sebelah kiri Ada trip A trip B Ada rata-rata Konsumsi BBM Ini untuk Fitur Mazda Active safety nya Disini ada Sisa BBM Dan sekarang Tampilan speedo Menyesuaikan drive mode Ya Jadi kalau di mode Sport Dia ada rona warna Merahnya Kalau yang normal Polos kayak gini Tadi pengaturan Mid dari sini Sekaligus ini Audio steering switch Ada pedal shift Untuk menurunkan Sacklar wiper Yang sudah auto Bisa diatur interval Waktunya Di kanan sini Dia Cruise control nya Yang sudah adaptif Ada line keepersis juga Disini ada pedal shift Untuk menaikkan Sacklar headlamp Sudah auto Setir di lapis kulit Untuk pengaturan setir Dia tilt Teleskopik lengkap Untuk harga Kisaran 590an ya Yang elite ini Jadi masih di bawah Rifalnya si RV Yang sudah 600an Nanti harga Detailnya saya taruh Di description Untuk interface MGD connect Tetap masih pakai Yang lama ya Belum yang wide Kayak yang dipakai CX30 Disini ada View economy monitor Disini dia ada Status monitor Ada Apple carplay Android auto Ini audio Radio Ini komunikasi Untuk connect ke telepon Disini juga ada Navigasi Kompas Kompas Dan ada menu setting Disini ada HUD Ini ya tampilan HUD nya Bisa digeser Posisinya Bisa diputar Juga ya Termasuk brightness Bisa dinaik turun Dan apa aja yang mau ditampilkan Bisa diatur dari sini Untuk pengaturan display Brightness bisa diatur dari sini Ini ada fitur safety Ada distance recognition support system Ada SBS Bisa diatur ya Warning distance nya Termasuk volume warning nya Ada blind spot monitoring Land keep assist Mazda radar Cruise control Jadi udah lengkap ya Tadinya kan belum ada adaptif Ada kamera 360 juga Disini juga ada untuk pengaturan suara Untuk setting jam Setting kendaraan Ada rain sensing wiper Pengaturan door lock Auto door lock Auto relock Walk away lock Ini untuk lampu shine Untuk pengaturan Lampu Dia sudah adaptif LED Disini ada bluetooth Tadi Apple CarPlay Android Auto Pengaturan bahasa Satuan Untuk reset Ini ya tampilan kamera 360 nya Dan dia juga dynamic ya Guideline nya Disini ada Setting untuk atur Brightness Contrast Color Dan untuk reset Di bawahnya masih ada Slot CD nya nih Hazard di tengah sini Kiss AC di kiri kanan Dengan framing chrome Ini tombol start stop nya AC digital auto climate Untuk suhu Paling dingin dia 18,5 ya Untuk paling panasnya Dia bisa sampai 31,5 derajat celcius Jadi antara Penumpang depan dan driver Bisa set suhu udara masing-masing Pengaturan arah semburan Juga lengkap ya Sampai keceh depan Untuk front defogger Disini ada Power outlet Yang model bulat Ada wire charger juga nih ya Yang bisa di on off Transmisi dengan mode tiptronic Tadi juga ada pedal safe Ini untuk drive mode Sport atau normal Sudah electric part brake Dengan auto hold Ini commander untuk MZD connect nya Ini shortcut volume Ada 2 buah Cup holder Amrace ini Soft touch ya Di bawahnya Ada tray nya lagi Di dalamnya dia ada USB 2 buah Ada AUX Ada power outlet juga Yang model bulat Ada SD card Ini juga di dasar Di lapis bahan Jadi skudru Jok nya kulit ya Motif fervorated Disini juga Stitching-stitching nya Warna coklat nih Seatbelt disini Dengan head adjuster Hand grip Sini model retract Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan Sun visor Dan lampu Lampu baca Yang di tengah Dia sudah LED Serta ini Untuk buka tutup Sun roof nya Ini posisi kaca Terbuka maksimal Lampu baca Dia juga individual Kiri kanan Disini dia ada Tempat kacamata Sepion tengah Auto dimming ya Sun visor Sisi driver Juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Disini ada Twitter bose nya Ini airbag Untuk sisi penumpang depan Ini juga ada Corak wood panel nya Dengan list chrome Laci Dia soft opening Ini juga premium Lapis bahan Disini seludruk Serta ini layout Dari door trim nya Untuk pengaturan Kursi driver Elektrik Lombar support Juga bisa diatur Ada dua sisi Dan ada memory sheet Sebanyak dua slot Di belakang Sama kayak depan Dominan warna hitam Bahan disini dia Soft touch Armrest soft touch Sticking yang atas Warna abu-abu ya Yang coplat Yang di armrest Disini Carak wood panel nya Dengan list chrome Door handle Silver Sekeliling 4 window Dia black glossy Di bawah ada speaker Dan ada Door pocket Airbag juga ada Di kiri kanan Kursi depan ya Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Begitu juga Di belakang kursi Penumpang depan Di tengah sini Ada kisi AC Untuk penumpang belakang Yang bisa dibuka tutup Ini masih ada Tunnel yang tinggi Ini penggerak depan Serta ini layout Dari dashboard nya Di atas ini dia ada Sunroof nya Ada lampu baca Kiri kanan yang sudah LED Hand grip sini Mau dari track Dengan tambahan hook Seat belt disini Yang rapi Terutup cover ya Headrest Tiga-tiga nya Stable Di tengah Dia ada Akomodasi Armrest Dengan Dua buah Carp holder Tempat penyimpanan Di balik sini Dia ada USB nih Untuk charging Ini juga di dasar Lapis bahan Ini skudruk Jok juga sudah Isofix Untuk pelipatan Kursi belakang Bisa dari Tos disini Ini yang Porsi 40 nya Disini dia ada Top tether Dari Isofix Rem belakang Cakrang Sebelum ke belakang Kita hidupin dulu Lampu-lampunya Termasuk hazard Untuk desain stop lamp Senada dengan headlamp Lekukan LED bar nya Send LED Di sisi dalam Yang tepi yang luar Di atas dia ada Rear wiper Rear refogger Highman stop lamp Antena Sharp fin Di bawah dia ada Sensor parkir Dan reflektor Di kiri kanan Dia juga Dual muffler Emblem Elite nya ada di kiri ya Di bawah Emblem CX5 Sudah Pour back door Dengan sensor Yang juga Bisa dibuka Dari remote Remote nya kayak gini Ini yang Untuk buka Pour back door nya Di bagasi Ada tuas untuk pelipatan Kursi baris kedua Bisa 40 20 40 Kalau yang kanan ini Tuas nya cuma satu ya Untuk pelipatan 40 Yang sebelah kanan Di sini dia ada Separator Di bawah sini Banser P Space Saver Dengan subwoofer Bose di tengahnya Di kanan sini dia ada Toolkit Di sini dia ada Power outlet Untuk nutup bagasi nya Bisa pakai kick sensor Atau dari tombol disitu Lampu plat nomor Sudah LED Dan ada kamera belakang Ini ya desainnya Dari belakang Secara Overall Yang varian Elite Dari sisi penumpang depan Juga ada Akses marquee Kursi penumpang depan Juga elektrik Bedanya Di sini Nggak ada lomba support Dan nggak ada memory sheet Kayak sisi driver Serta layout Dashboard nya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya Mengenai Mazda CX-5 Elite Terima kasih Sudah menonton Sampai paranormal eny Tascending Juga Sampai tahun 그때 Amin Comm Sampai Sampai ோ waktu Selama